Intro Di pasar smartphone Indonesia, segmen yang paling besar adalah kelas MyTry dan entry level. Sehingga kompetisi di segmen ini sangat ketat, terutama di rentang harga 2 jutaan. Salah satunya adalah HP Oppo 2 jutaan yang semakin banyak pilihannya, dengan sejumlah keunggulan masing-masing. Bagi pecinta gadget tanah air, Oppo memang dikenal sebagai salah satu brand besar dengan produk-produknya yang berkualitas unggul. Selain menghadirkan teknologi canggih, harga HP terbaru yang ditawarkan juga semakin kompetitif dan mudah dicangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, HP Oppo 2 jutaan sudah menawarkan kamera yang cukup bagus, dilengkapi dengan fitur fast charging, RAM besar, sampai prosesor ngebut untuk gaming. Seiring berjalannya waktu mencari ponsel dengan spesifikasi tinggi di atas harga 2 jutaan, memang bukan hal yang sulit dilakukan. Berikut ini adalah dayatan smartphone Oppo terbaik di harga 2 jutaan di tahun 2021. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar selalu update informasi terbaru dari Gigateeset Next. Oppo A52 Dengan harga di angka 2 jutaan, Oppo A52 adalah salah satu pilihan yang bagus di daftar ini. HP ini menawarkan beberapa bagian menarik yang membuatnya layak untuk dipertimbangkan. Salah satunya yang cukup menonjol adalah baterai berkapasitas besar. Selain memiliki daya tahan yang bagus, baterai tersebut juga mendukung pengisian cepat 18W dengan kecepatan yang diandarkan. Oppo A52 juga mampu mengeluarkan performa yang kuat untuk kebutuhan sehari-hari. Kombinasi antara prosesor 8 inti dari Snapdragon dan RAM 6GB, Anda bisa bermain game favorit maupun multi tugas dengan lancar. HP ini juga menampilkan layar Full HD, hanya saja teknologi yang digunakan adalah TFT, bukan IPS, apalagi AMOLED yang lebih unggul. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat harga dan fitur lain yang ditawarkan cukup kompetitif. Oppo A53 Ponsel pertama yang sebaiknya Anda pertimbangkan untuk dibeli adalah seri Oppo A53, khususnya bagi pecinta gaming. Jika dilihat dari namanya, Oppo A53 ini merupakan generasi penerus dari Oppo A52. Tapi uniknya, perangkat ini malah mengalami penurunan dari segi performa prosesor. Dibandingkan dengan Oppo A52 yang diotaki Snapdragon 665, Oppo A53 malah menghadirkan Snapdragon 460. Memang Snapdragon 406 ini punya kemampuan performa 2 kali lipat ketimbang Snapdragon 450. Tetapi hanya saja tidak berkutik kalau dibandingkan dengan Snapdragon 660. Tapi cukup wajar, karena Oppo A53 memang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau ketimbang saudaranya tersebut. Bahkan dari segi kameranya pun menurut yang awalnya quad camera menjadi triple camera saja. Terlepas dari itu, HP ini cukup banyak dipertimbangkan jika dilihat dari face value-nya. Baterai yang tahan lama, memori penyimpanan berkinerja tebak, dan tampilan 90Hz adalah yang jadi andalan HP ini. Oppo A54 Oppo A54 menjadi HP Oppo Rp 2 jutaan terbaru yang dirilis 2021. Berbeda dari HP Oppo A series lainnya, HP ini sudah memiliki sertifikasi IPX4. Di mana Oppo menambahkan sebuah lapisan penahan air yang memberikan ketahanan cukup untuk penggunaan sehari-hari. Tidak hanya itu, Oppo A54 juga mengusung konsep layar punch hole berukuran 6,51 inci. Yang memiliki resolusi HD+. Dari sisi kamera, sudah dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP, 2MP makro, dan 2MP deep. Serta kamera depan yang memiliki resolusi 16MP. Dari sisi performa, Oppo A54 ditenagai prosesor Mediatek Helio P35. Prosesor ini akan disokong kapasitas RAM 4GB dengan sumber daya 128GB. Di sini sumber daya Oppo A54 menggunakan baterai berkapasitas 5000mAh. Untuk Anda yang menginginkannya, Anda bisa mendapatkan di kisaran 2 jutaan. Oppo A92 Oppo A92 adalah salah satu HP yang unik di jajaran Oppo seri A. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan sebab Oppo memedulikan detail-detail kecil di HP yang satu ini. Misalnya untuk urusan suara. HP ini diperkali dengan speaker stereo yang lantang dan disetel oleh perusahaan audio kenamaan. Oppo A91 Tanpa perlu mengeluarkan budget yang cukup besar, Anda sudah bisa dapati ponsel berpanelkan Super AMOLED yang super kece. Oppo A91 hadir untuk pengguna yang mengutamakan kualitas layar tajam dan cerah di atas segalanya. Yang lebih menariknya lagi adalah ponsel ini juga diperkali konfigurasi quad camera untuk menunjang kebutuhan fotografi. Secara keseluruhan, kami bisa rekomendasikan Oppo A91 yang harganya mencapai 2 jutaan. Oppo A31 Oppo A31 yang meluncur pada kuartal pertama tahun 2020 ini juga adalah rekomendasi HP Oppo terbaik lainnya di harga 2 jutaan. Pada tampilannya sendiri, HP ini memiliki resolusi layar HD Plus. Dengan target utama pengguna muda yang hobi fotografi dan senang beraktivitas di luar rumah, Oppo A31 menawarkan desain yang lebih fast dan stylish. Oppo A15 S Smartphone ini hadir dengan layar IPS-nya. Masih memiliki resolusi HD Plus. Sementara laju penyegarannya juga bisa 60Hz. Meski begitu, Anda tak akan kesulitan memandangi isi layar yang berukuran 6,52 inci, sekalipun di luar lapangan. Hal itu disebabkan oleh kecerahan rata layar Oppo A15 S. Chipset Mediatek P85 yang dipenamakan di motherboard Oppo A15 sebetulnya sudah mendukung teknologi pengisian cepat. Hanya, Oppo memilih tidak mengaktifkan teknologi tersebut. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari KGT Znet berikutnya. Terima kasih telah menonton!